Bersama Pura Pura Tau Fisika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Fisika, kembali lagi di channel Bajan Fisika di Pura Pura Tau Fisika Pada kesempatan ini, kami perwakilan dari kelas 11-3 ingin membahas materi tentang kapilaritas nih Sebelumnya, teman-teman udah pada tau belum apa itu kapilaritas? Kalau belum tau, yuk siap videonya Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair di dalam pipa kapilar atau pipa yang kecil Kapilaritas itu sendiri dipengaruhi oleh gaya adesi dan gaya koesi Gaya koesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel zat yang sejenis Yang dipengaruhi oleh kerapatan dan jarak antar partikel tersebut Sedangkan, gaya adesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel-partikel yang tidak sejenis Yang mengakibatkan kuah zat akan saling berlekatan apabila dicampurkan Ada pun syarat dari pipa kapilar Pipa kapilar dapat dikatakan apabila memiliki ukuran diameter kurang dari 1 mm Bisa berupa diameternya yaitu 0,31 mm, 0,54 mm, 0,57 mm dan sebagainya dari ukuran pipa kapilar tersebut Ternyata kapilaritas air dan kapilaritas air raksa memiliki menusus yang berbeda loh Hal ini karena dalam pipa kapilar, gaya adesi antara partikel air dan kaca lebih besar daripada gaya koesi antara partikel-partikel air Sehingga air akan naik ke dalam pipa kapilar Bentuk permukaan raksa dalam pipa kapilar ini disebut meniskus sembuh Sudut kontak teta adalah lancip Nilai sudut pada persamaan bernilai positif sehingga H bernilai positif Dan ini berarti zat cair naik seperti yang terjadi pada gambar A Sebaliknya, raksa cenderung turun ke dalam pipa kapilar dikarenakan gaya koesinya lebih besar dibandingkan gaya adesinya Bentuk permukaan raksa pada pipa ini disebut komen pus cembung Sudut kontak adalah tumpul Nilai kosteta pada persamaan ini bernilai negatif sehingga H bernilai negatif Dan ini berarti zat cair turun seperti pada gambar B Sebelum lebih lanjut, disini saya akan memberitahu teman-teman apa itu sih sudut kontak Sudut kontak adalah sudut yang dimentuk oleh garis vertikal dengan bidang singgung permukaan zat cair Untuk air mineral, sudut kontaknya kurang dari 90 derajat dan air raksa lebih dari 90 derajat Berikut adalah bahan dengan sudut kontaknya Air dengan kaca 0 derajat, raksa dengan kaca 140 derajat Air dengan para apin 107 derajat dan kerosin dengan kaca 26 derajat Setelah kita mengetahui apa itu kapilaritas gaya adesi dan kohesi serta sudut kontaknya Ternyata konser kapilaritas yang kita jumpai di rumah sehari-hari loh Contohnya minyak tanah naik pada semua kompor Demo atau dinding masakan naik air Dan proses naik air kalau menggara mineral silam kayu pada tumbuhan Baiklah disini kami akan melakukan percobaan kapilaritas dengan menggunakan air dan selang parfum sebagai pipa kapilar Dan kami akan melakukan percobaan sebanyak 5 kali Pada percobaan kapilaritas ini kami akan melakukan percobaan dengan menggunakan selang parfum sama Sehingga diameternya pun nanti sama Dan sudah diketahui pada pembahasan sebelumnya bahwa sudut kontak antara air dan kaca yaitu 0 derajat Langkah-langkah yaitu yang pertama siapkan semua alat dan bahan Yang kedua masukkan air ke dalam wadah kaca Tiga masukkan pewarna ke dalam wadah kaca Empat masukkan selang parfum ke dalam wadah kaca Lima, kemudian amati percobaan tersebut dengan menggunakan loop untuk mempermudah percobaan Untuk menghitung ketinggian atau naik atau turunnya zat cair di dalam pipa kapilar Kita harus menghitung dulu tinggi air pada wadah kaca Lalu diketahui bahwa tinggi dari air pada wadah kaca yaitu 4 cm Baiklah kita hitung H1-nya terlebih dahulu Ketinggian air pada pipa kapilar adalah 5,5 cm Jadi naiknya zat cair pada pipa kapilaritas adalah 1,5 cm Jadi H2 atau naiknya zat cair pada pipa kapilar adalah sebanyak 1,9 cm 5,4 cm Jadi H3 atau naiknya zat cair pada pipa kapilar adalah 1,3 cm 5 cm Jadi H4 adalah 1,0 cm H5-nya adalah 1,8 cm Baiklah Di sini kita akan menghitung parabel yang belum diketahui Dari data percobaan yang sudah kita ambil Dari percobaan kapilaritas air dengan selang parfum Nah di sini diketahui Profluida atau masa jenis fluida Perannya yaitu air Nilainya 1000 kg per meter kubik Kalau diubah menjadi notasi ilmiah itu 10,3 kg per meter kubik Diameter dari selang parfum Itu 0,8 x 10 min 3 meter Maka otomatis jari-jarinya Itu 0,8 x 10 min 3 dibagi 2 Hasilnya 0,4 x 10 min 3 meter Kemudian untuk gravitasi Di sini kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat Percepatan gravitasinya Dan kita akan menggunakan wadah kaca Kemudian menggunakan juga air Jadi sudut kontak yang dibentuk dari air dan kaca Itu nilainya 0 derajat Bila semuanya sudah diketahui Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya Kita hitung dulu pada percobaan pertama Atau percobaan satu Nilai Hnya itu 1,5 x 10 min 2 meter Nah untuk mencari variable belum diketahui Kita gunakanlah rumus kapilaritas ini Dengan memasukkan nilai H1 Yaitu 1,5 x 10 min 2 Sama dengan 2 gamma x cos Sudut kontak yang tadi kan 0 derajat 0 derajat Rho fluida 10 pangkat 3 Dikali 10 percepatan gravitasi Dikali jari-jari Jari-jarinya nilainya 0,4 x 10 min 3 Kemudian diturunkan 1,5 x 10 min 2 Sama dengan 2 gamma x 1 Nilai dari cos 0 derajat itu 1 Makanya cos 0 derajat ini 2 menjadi 1 Per 10 pangkat 4 10 pangkat 4 itu karena 10 pangkat 3 dikali 10 Ini kan 10 pangkat 1 Jadi 10 pangkat 3 Ditambah 10 pangkat 1 Sama dengan 10 pangkat 4 Begitu kira-kira Nah Jadi Hasilnya 10 pangkat 4 Dikali 4 Dikali 10 min 4 10 min 4 itu kami dapatkan 0,4 Kami jadikan 4 Dikali 10 Min 3 Ini artinya ini 4 x 10 min 1 0,4 Jadi min 1 ke Jadi min 3 ditambah Artinya bertambah min Jadi 10 Min 4 4 x 10 pangkat min 4 Jadi Ini bisa dicoret Selanjutnya 1,5 x 10 min 2 Sama dengan 2 gamma x 1 Sama dengan 2 gamma Karena ini sudah dicoret Jadi hilang Seterusnya 4 Turunin 4 Selanjutnya 2 gamma Sama dengan 1,5 x 10 min 2 Dikali 4 Dikali 4 2 gamma Sama dengan 6,0 x 10 min 2 Kemudian Untuk mendapatkan Nilai gamma Kita harus membagi 6,0 x 10 min 2 Dibagi 2 6 dibagi 2 Itu 3,0 x 10 min 2 Newton per meter Jadi Nilai gamma Tegangan permukaan Z cair Pada percobaan pertama Itu nilainya 3,0 x 10 min 2 Newton per meter Kita langsung Mencari percobaan Rata-rata Parabel belum diketahui Dari percobaan rata-rata Karena Mengapa saya tidak Mencari parabel Kedua, ketiga, keempat, kelima Karena itu sama Mencarinya Mencarinya itu Sama Hanya saja yang berbeda Nilai hanya Sebenarnya rata-rata juga begitu Tapi kita Harus cari rata-rata Dan awalnya Oke Seperti tadi Langsung masuk ke Rumus kapilaritas Rumus kapilaritas itu sendiri Ini adalah H sama dengan 2 gamma dikali Cos Theta Per Rho fluida Dikali Percepatan gravitasi Dikali Jari-jari Nah H rata-rata HR Sama dengan 2 gamma dikali Cos Cos Theta Air dan kaca Tadi 0 Derajat Rho fluida Itu 10 Pangkat 3 1000 kg Per meter kubik Dikali Percepatan gravitasi Nilainya 10 Dikali Jari-jari Selang parfum Selang parfum Yang kita gunakan Pada percobaan itu sama Jadi Seperti Pada percobaan 1 Selang parfum Diameter Jari-jarinya Selang parfum itu 0,4 Kali 10 Min 2 Eh Min 3 4 dikali 10 Min 3 H rata-rata Sama dengan 2 gamma Dikali Cos 1 Cos Derajat Nilainya 1 Ini menjadi 10 Pangkat 4 Seperti tadi 4 dikali 10 Pangkat Min 4 Nah Kita masukkan Nilai H H rata-rata itu 1,4 1,4 Dikali 10 Min 2 1,4 Dikali 10 Min 2 Sama dengan 2 gamma Dikali 1 2 gamma Dikali 1 2 gamma Per Ini bisa dicoret Jadi tersisa 4 2 gamma Sama dengan 1,4 Dikali 10 Min 2 Dikali 4 2 gamma Sama dengan 1,4 Dikali 4 Itu 5,6 Dikali 10 Min 2 Gamma Sama dengan 5,6 Dikali 10 Min 2 Per 2 Gamma Menjadi 2,8 Dikali 10 Min 2 Newton Per Meter Jadi Didapatlah Hasil Gamma Atau tegangan Permukaan Zat cair Itu 2,8 Dikali 10 Min 2 Newton Per Meter Nah Jadi disini Kami akan melakukan Percobaan lagi Dengan menggunakan Selang parfum Atau pipa kapiler Dan Krosin Atau minyak tanah Loop Atau kaca pemusar Penggaris Warna makanan Dan botol kaca Nah Jadi disini Kami akan melakukan Percobaan dengan Menggunakan selang parfum Yang sama Sehingga diameter Yang nanti akan sama Dan sudah diketahui Pada pembahasan sebelumnya Bahwa Sudut kontak antara Kaca dengan minyak tanah Atau kerosin Itu adalah 26 belajar Langkah-langkah percobaan Siapkan semua alat dan bahan Siapkan wadah Sebagai tempat menampung Kerosin atau minyak tanah Lalu Masukkan kerosin Atau minyak tanah Kedalam wadah Lalu Masukkan selang parfum Kedalam wadah kaca Tunggu dan amati Kenaikan atau penurunan Permukaan zat cair Pada pipa kapiler Dengan menggunakan Penggaris dan Loop Atau kaca pembesar Sebelum kita menghitung H kapilaritas Atau naik atau turunnya Zat cair pada pipa kapiler Kita harus menghitung dulu Tinggi minyak tanah Pada wadah kaca Kita akan mengukurnya Dengan menggunakan Penggaris Nah diketahui Tinggi minyak tanah Pada wadah kaca Adalah 3 cm Setelah kita mengetahui Tinggi minyak tanah Pada wadah kaca Sekarang kita ukur H kapilaritas Dan mengukur tinggi minyak tanah Pada selang parfum Dari dasar minyak tanah Yaitu Jadi Ketinggian H1 pada pipa kapiler Adalah 4,5 Dikurang 3,0 Adalah 1,5 cm Percobaan kedua Didapatlah Hasilnya yaitu 5 cm Jadi Ketinggian H2 pipa kapiler Adalah 5 Dikurang 3 cm Adalah 2 cm 6 cm Jadi Ketinggian H3 pipa kapiler Adalah 6 cm Dikurang 3,0 cm Jadi 3 cm Yaitu 5 cm Jadi Ketinggian H4 pipa kapiler Adalah 5 cm Dikurang 3,0 cm Jadi 2 cm 6,3 cm Jadi Ketinggian Pada pipa kapiler Adalah 6,3 cm Dikurang 3 cm Jadi 3,3 cm Baiklah Disini kita akan menghitung Parabel yang belum diketahui Dari data percobaan Sudah kita ambil Dari percobaan Kapilaritas Menggunakan Kerosin Atau minyak tanah Dan selang parfum Pertama-tama Yang harus Kita ketahui Itu Rho Rho dari minyak tanah Atau kerosin Kita buat Rho K Sama dengan 0,8 Gram Per cm Kubik Kalau Kita jadikan Si Menjadi 800 Kilogram Per Meter Kubik Setelah itu Yang harus Kita ketahui Sudut kontak Antara kerosin Dan kaca Karena kita menggunakan Wadah kaca Nilainya 26 derajat 26 derajat Kemudian Yang diketahui Itu Jari-jari Dari Selang parfum Disini kami Menggunakan Selang parfum Sama Sehingga Dalam percobaan Air Maupun Minyak tanah Itu sama Nilainya 0,4 Dikali 10 Min 3 Meter Kemudian Percepatan Gravitasi 10 Meter Per Sekon Kwadran Nah Apabila Semuanya Sudah diketahui Langsung Masuk Ke Rumus Rumus Kapilaritas Yaitu H Sama Dengan 2 Cos Z Per Rho G R R Yang bertindak Disini adalah Rho Kerosin Atau Rho Minyak tanah Nilainya Tadi 800 Kilogram Per Meter Kubik Jadi Disini Kita Akan Menghitung Percobaan Ke Satu Terlebih Dahulu Seperti Kita Menghitung Percobaan Air Tadi Satu Jadi H1 Sama Dengan 2 Gamma Dikali Cos 26 Derajat Rho K Atau Masa Jenis Dari Kerosin Itu Adalah 0,8 Gram Per S M Kubik Kalau Si 800 K Per Meter Kubik Kita Mbilang Si 800 Dikali 10 Dikali Jari-jari 0,4 Dikali 10 Min 3 H1 H1 Sama Dengan 2 Gamma Cos 26 Cos 26 Nilainya 0,9 Jadi 8 Dikali 10 Pangkat 3 Dikali 4 Dikali 10 Pangkat Min 4 Nah Jadi H1 Sama Dengan 2 Kali 6,9 1,8 Gamma Per 8 Kali 4 32 Dicoret Jadi Sisa Min 1 10 Min 1 Kita Masukkan Nilai H1 1,5 Dikali 10 Min 2 Kita Masukkan Kedalam Parabel H1 Jadi 1,5 Dikali 10 Min 2 Sama Dengan 1,8 Gamma Per 32 Dikali 10 Pangkat Min 1 1,8 Gamma Sama Dengan 32 Dikali 10 Min 1 Dikali 1,5 Dikali 10 Min 2 Sama Dengan 32 Dikali 1,5 Itu Adalah 48 48 10 Min 1 Dikali 10 Min 2 Jadi Tambah Banyak Min Jadi Kali 10 Min 3 1,8 Gamma Kita Lanjutkan Sini 1,8 Gamma Sama Dengan 48 Dikali 10 Min 3 Gamma Sama Dengan 48 Dikali 10 Pangkat Min 3 Per 1,8 Dapatlah Gamma Yaitu 26,7 Dikali 10 Min 3 Satuan Newton Per Meter Nah Jadi Nilai Tegangan Provoka Ardata Cair Pada Percobaan Pertama Yaitu 26,7 Dikali 10 Min 3 Newton Per Meter Kita Lanjutkan Menghitung Percobaan Rata-rata Kita Mencari Parable Belum diketahui Percobaan Rata-rata Karena Pada Percobaan Kedua Ketiga Kempat Kelima Itu Sama Saja Caranya Mencari Pada Percobaan Pertama Jadi Kita Langsung Percobaan Rata-rata Rata Rata Seperti Tadi Yang Sudah Diketahui Kita Langsung Masuk Rumus H Sama Dengan 2 Gamma Cos Theta Per Pro Kerosin Dikali Percepatan Gravitasi Dikali Jari-jari Nilai H Pada Percobaan Rata-rata Yaitu 2,3 Dikali 10 Min 2 Meter Jadi Langsung Masukkan 2,3 Dikali 10 Min 2 Sama Dengan 2 Gamma Dikali Cos Cos Theta Sudut kontak Yang dibentuk Antara Kerosin Dan kaca Nilainya 26 derajat Jadi Kita Masukkan Cos 26 Derajat Per Roka Rokerosin Atau Minyak Tanah Itu 800 Kilogram Per Meter Kubik Dikali Percepatan Gravitasi 10 Dikali Jari-jari 0,4 Dikali 10 Min 3 Meter 2,3 Turun Kali 10 Min 2 Sama Dengan 2 Gamma Dikali Cos 26 Derajat Nilai 0,9 0,9 Per 800 Dikali 10 Bisa Kita Buat Dalam Bentuk Natasi Ilmiah 8 Kali 10 Pangkat 3 Dikali 0,4 Dikali 10 Min 3 2 2 3 Dikali 10 Min 2 2 Gamma Dikali 0,9 Jadi 1,8 Gamma 8 Kali 10 Min 3 8 Kali 10 Pangkat 3 Dikali 4 Dikali 10 Min 4 2 Gamma Dikali 10 Min 2 Nah Disini Bisa Kita Sederhanakan Jadi Min 4 8 Kali 4 32 Ini Tadi 3 Ini Min 4 Berarti Sisa Min 4 Dikali 10 Min 1 1,8 Gamma Sama Dengan 2,3 Dikali 10 Min 2 Dikali Lagi 32 Dikali 10 Min 1 Kali 10 Min 1 1,8 Gamma Sama Dengan 2,3 Dikali 32 Itu 73,6 Dikali 10 Min 2 Ditambah 10 Min 1 Itu Min Nambah Menjadi 10 Min 3 Gamma Sama Dengan 73,6 Dibagi 1,8 Hasilnya 40,9 Dikali 10 Pangkat Min 3 Newton Per meter Kalau Mau Dibulatkan Juga Boleh Menjadi 40,9 Itu Sah Menjadi 41 Dikali 10 Min 3 Newton Per meter Nah Jadi Nilai Rata-rata Pada Tegangan Permukaan Itu Nilainya 41 Dikali 10 Pangkat Min 3 Newton Per meter Penjelasan Tentang Materi Kapitalitas Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Terima Dari Kami Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye 0 You 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 Go